Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang unsur kebahasaan taik cerita sejarah Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang isi teks sejarah Kemudian struktur taik cerita sejarah Namun, alangkah baiknya kita mengulang kembali Apa sih pengertian dari cerita sejarah? Jadi, cerita sejarah adalah cerita yang didalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal Atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan Bisa bersifat naratif atau deskriptif Itu adalah pengertian dari cerita sejarah Kemudian, untuk struktur taik cerita sejarah Itu ada enam Yang pertama, pengenalan situasi cerita Dua, pengungkapan peristiwa Tiga, konflik Keempat, gunca konflik Yang kelima, penyelesaian Dan yang terakhir adalah koda Itu sudah dibahas pada video sebelumnya Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang unsur kebahasaan taik cerita sejarah Jadi, ada dua poin yang harus kalian ketahui Sebelum melanjutkan ke materi Alangkah baiknya kalian menyiapkan buku catatan Di apa yang pak guru sampaikan, kalian catat di buku catatan kalian Yang pertama, tentang kaedah kebahasaan Dan yang kedua, adalah penggunaan makna kias Jadi, dalam kaedah kebahasaan Itu ada Satu, menggunakan kalimat bermakna lampau Kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu Ketiga, menggunakan kalimat al langsung Keempat, menggunakan kalimat langsung Kelima, menggunakan kata kerja mental Kenam, menggunakan kata kerja material Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau peristiwa Itu untuk kaedah kebahasaan Untuk penggunaan makna kias, itu ada dua Yang pertama adalah ungkapan Dan yang kedua adalah beri bahasa Itu yang kita akan belajar satu persatu Mulai dari Penggunaan kalimat bermakna lampau Namun sebelumnya Kalian harus membuka buku siswa halaman 40 Ketang tag yang berjudul Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara Setelah kalian buka, kalian baca, kalian pahami Kemudian, ini adalah analisis Unsur kebahasaan tag cerita sejarah Menggunakan kalimat bermakna lampau Kalimat yang bermakna lampau ditandai dengan kata-kata yang menyatakan bahwa kalimat tersebut sudah selesai Hal tersebut ditandai dengan penggunaan kata telah, sudah, terbukti, dan lain-lain Jadi, dalam penggunaan kalimat bermakna lampau Itu adalah menceritakan tentang kejadian yang sudah terjadi Contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya Pada kalimat ini, ada kata telah Jadi, karena ada kata telah Maka, kalimat ini sudah dilaksanakan oleh prajurit-prajurit Atau menceritakan prajurit-prajurit yang diperintahkan untuk membersihkan gedung bekas asrama Itu Paham ya? Kemudian, contoh yang kedua Dalam banyak hal, gajah mada bahkan sering mengumumkakan pendapat-pendapat yang tidak terduga Dan membuat siapapun yang mendengar akan terperangah Apalagi bila gajah mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau pendapat umum Dan ternyata, gajah mada terbukti berada di pihak yang benar Nah, disini ada kata terbukti Kalau kata terbukti, otomatis Itu menceritakan tentang kejadian yang sudah terjadi Nah, kalau kejadian sudah terjadi Maka, kalimatnya bermakna langkau Paham ya? Kemudian, unsur yang kedua Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu Nah, jadi kalimat Menggunakan konjungsi kronologis Atau temporal Terlihat pada penggunaan kata Sejak saat itu Setelah itu Mula-mula Kemudian Sama dalam teks Mula-mula Secara urut Kemudian Kata yang menyatakan urutan waktu Itu terdapat di dalam teks Cerita sejarah Cerita sejarah Nah Dan kalimata langsung Penggunaan kalimata langsung Sebagai upaya untuk menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarah Nah, jadi ada tokoh Itu sedang bercerita Kemudian di cerita Dalam ceritanya Itu disampaikan oleh pengarah Dimaksudnya seperti itu Pada teks Gajah Mada Itu ditalai dengan penggunaan kata Mengatakan Bahwa Menceritakan tentang Menurut Mengungkapkan Menanyakan Menyatakan Atau Menunturkan Contohnya yang pertama Mengapa sultan tak menyatakan sikap menentang usaha portugis Nah, ini berarti menceritakan tentang Sikap sultan yang tidak Menentang usaha portugis Nah, disini ada kata-kata menyatakan Dan yang kedua sama Itu kita menyatakan Dan yang ketiga Menurut sang patih Nah, berarti disini adalah pengarah itu Menyampaikan Pendapat dari sang patih Galeng telah periksa seluruh kamar sahabader Klaim ia telah melihat Bama botol Klaim benda-benda Yang ia tak tahu Nama klaim gunanya Jadi disini Menceritakan Pendapat dari sang patih Bahwasannya Galeng itu sudah Memeriksa seluruh kamar Dari sahabader Tentang klaim Yang ia temukan Di kamarnya Itu jadi Contoh Talimat Tak langsung Selanjutnya Menggunakan kalimat langsung Nah, ini Cerita dalam tokoh Itu ditulis Atau dialog tokoh Itu ditulis Dalam hal ini Kalian hanya Bisa mencari Penggunaan Tanda baca Petik Nah, disini adalah Terjadi dialog Antara tokoh Yang ditandai dengan Tanda baca petik Ini adalah Ucapan-ucapan Yang disampaikan oleh tokoh Dirasa oleh sang pengarang Ditulis Dalam ceritanya Paham ya? Untuk penggunaan Kalimat langsung Selanjutnya Menggunakan Kata kerja Mental Kata kerja ini Merupakan jenis Kata kerja Yang mengekspresikan Respon Atau sikap seorang Terhadap suatu tindakan Keberadaan Atau pengalaman Kata kerja Mental juga Disebut sebagai Verba tingkah laku Atau kata kerja Behavioral Yang menggambarkan Perlaku atau Tindakan seorang Ketika menghadapi Keadaan tertentu Kata kerja Yang menyatakan Sesuatu Yang dipikirkan Atau dirasakan Oleh tokoh Nah, jadi disini adalah Menceritakan tentang Tingkah laku Tokoh Dalam cerita Contoh Pada tingkah laku Dalam tokoh itu Ada kata kerja Mengecewakan Sependapat Dan berpikir Kita bahas bersama-sama Jawaban itu Mengecewakan Para musafir Nah, disini Kata mengecewakan itu Merupakan kata Kerja Seperti tingkah laku Seorang tokoh Kemudian yang kedua Gajah Mada Sependapat Dengan jalan Pikiran Senopati Gajah Endone Itu juga sama Ini juga Terilaku Sependapat Itu adalah Tingkah laku tokoh Dalam teks Dan yang terakhir Contoh yang terakhir Melihat itu Tak seorang pun Yang menolak Karena semua berpikir Patih Gajah Mada Memang Mampu Klendok Layak Berada di tempat Yang sekarang Ia pegang Nah, jadi disini Tingkah laku tokohnya Tentang berpikir Penggunaan Kata kerja Yang disampaikan Oleh Tokoh Dan dirasakan juga Oleh Tokoh Dan pembacanya Setelah kata kerja mental Ada juga Menggunakan Kata kerja material Kata kerja material Itu adalah Kata kerja Yang digunakan Untuk menunjukkan Perbuatan fisik Atau peristiwa Kata kerja material ini Menunjukkan subjek Melakukan suatu perbuatan Tolong dipahami ya Subjek melakukan suatu perbuatan Karena perbuatannya Berjifat material Sehingga dapat Dilihat Atau kasat mata Kata-kata yang digunakan Seperti Berlari Menulis Melempar Tersenyum Menangis Dan sebagainya Jadi Bisa dilihat dengan Kasat mata Kata kerjanya Contoh yang pertama Pada suatu Kali Maaf Ini pada suatu Kaki-kaki kuda Demat akan Mengepulkan debu Di seluruh bumi jawa Ini akan Mengepulkan Kalian bisa Membayangkan Mengepulkan debu Tuh Mengepulkan debu Di seluruh bumi jawa Itu sangat Luar biasa Kemudian Contoh yang kedua Dan sebagai patih Dia masih tetap memimpin Pasukan gajah Maka kalat Cuyil Tak juga Terhapus Dalam sebutan Nah Memimpin juga sama Disini juga Kalian bisa dapat Merasakan Atau bisa melihat Pasukan gajah Ketika Berperang Kemudian Contoh yang ketiga Sang Adipati Telah menjatuhkan Titah Kapal-kapal tuban Mendapat Perkenan Untuk berlaku Dan berdagang Di Malaka Ataupun Di Pasai Disini juga Kalian bisa merasakan Kata kerja Menjatuhkan Dan mendapat Perkenan Untuk berlaku Dan berdagang Di Malaka Maupun di Pasai Jadi disini adalah Kata kerja material itu Kata kerja yang bisa Dilihat Atau Bisa Dipandang Dengan kasat mata Paham ya Dan yang terakhir Menggunakan Kata sifat Untuk Menggambarkan Tokoh Tempat Atau Peristiwa Tentunya Dalam Cerita Sejarah Itu Pasti Ada Tokoh Tempat Dan Peristiwa Contoh Dalam Teks Itu Pangeran Seda Lepen Orang Menunggu Dan menunggu Dengan perasaan Prihatin Terhadap Keselamatan Wanita tua itu Nah disini ada Kata Prihatin Ini merupakan Sifat manusia Sifat manusia Tentang prihatin Contoh yang kedua Kacamada Mempersiapkan diri Sebelum berbicara Menebar Pandangan mata Menyapu wajah Semua pemimpin Prajurit Pimpinan dari Satuan masing-masing Dari apa Yang terjadi itu Terlihat Betapa besar Wibawa Kacamada Bahkan Beberapa Prajurit Harus Mengakui Wibawa Yang dimiliki Kacamada Jauh lebih besar Dari Wibawa Jaya Nah disini merupakan Kata sifat Dari Wibawa Ini juga Penggambaran Tentang Gajah Mada Yang Begitu Wibawa Tentang penggunaan Kata sifat Jadi sifat-sifat Yang ada Dalam Berlaku manusia Yang ditampilkan Dalam Cerita Sejarah Setelah kita Belajar Tentang Kaedah Kebahasaan Kita Mungkin Dengan Penggunaan Makna Kias Disini Hanya Ada Dua Yang pertama Tentang Ungkapan Level sejarah Juga banyak Menggunakan Kata Atau Perasa Yang Bermakna Kias Kata Atau Perasa Bermakna Kias Ini Dikunakan Penulis Untuk Membatikan Imajinasi Pembaca Saat Membacanya Serta Memperindah Cerita Disini Kita Menggunakan Kata Ungkapan Contohnya Di antara Para Ibu Ratu Yang Terpukul Hatinya Hanya Ibu Ratu Raja Patni Biksuni Gajayatri Yang Bisa Berpikir Sangat Tenang Disini Kata Terpukul Hatinya Memiliki Arti Sangat Sedih Paham Ya Contoh Yang Kedua Mampukah Cakra Dara Menjadi Tulang Punggung Mendampingi Istrinya Menyelenggarakan Pemerintahan Nah Disini Tulang Punggung Itu Artinya Adalah Sandaran Atau Sumber Kekuatan Dalam Cerita Gajah Mada Kemudian Yang Ketiga Disebelahnya Gajah Mada Membeku Berpikir Mungkin Mada Itu Bukan S Namun Disini Membeku Artinya Itu Diat Saja Untuk Tentang Ungkapan Selanjutnya Yang Kedua Tentang Kata Kias Adalah Peribahasa Selain Penggunaan Kata Atau Perasa Permakna Kias Bapak Bicara Juga Banyak Menggunakan Peribahasa Baik Yang Berbahasa Daerah Maupun Berbahasa Indonesia Tujuannya Adalah Untuk Memperkuat Latar Waktu Klain Tempat Kejadian Cerita Contoh Hidup Rakyat Majabahit Boleh Dikata Gemari Pahlo Jinawi Kertatata Rahaja Hukum Ditekakan Keamanan Negara Dijaga Menjadikan Siapapun Merasa Tenang Klain Tentrem Hidup Dibawah Panji Gula Kelapa Disini Ada Satu Peribahasa Tentang Kemaripah Lajinawi Kertatata Rahaja Itu Yang Artinya Hidup Makmur Aman Dan Tentram Ini Adalah Peribahasa Jawa Kemaripah Lajinawi Kertatata Rahaja Paham Ya Sampai Sini Ya Nah Selanjutnya Tentang Glosarium Ini sebagai Tambahan Literasi Kalian Jadi Biodata Itu Artinya Data isi Yang berisi Data seorang Yang dapat Dijadikan Salah satu Sumber terbesaya Untuk menulis Teknik cerita Sejarah Kemudian Kepahasaan Hal-hal Yang terkait Dengan ketentuan Yang harus ada Dalam proses Menulis Dari segi Bahasa Glosarium Yang ketiga Peristiwa Yang benar Peristiwa Sejarah Itu artinya Adalah Peristiwa Yang benar Benar Terjadi Dan dapat Dijadikan Dasar Untuk menulis Tek cerita Sejarah Itu tentang Peristiwa Sejarah Kemudian Tek cerita Sejarah Tek yang menceritakan Peristiwa Yang pernah Terjadi Yang Diceritakan Dengan Iman Simasi Penulis Meski Tetap Bersumber Pada Sejarah Berlaku Glosarium Belasarium Untuk Hari Ini Akan Kalian Baca Kalian Pahami Kalian Catat Di Buku Catat Kalian Sekian Dari Pak Turu Kurang Lebih Memaah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima